Intro Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari di Trailer Reaction Dan kali ini gue akan nonton sebuah trailer yang ya sudah bisa ditebak dari judulnya Dan entah apa thumbnail yang akan gue pake gue gak tau nanti Cuman kayaknya kalian udah bisa menebak kalo ini adalah trailer Untuk film yang ajaib Yaitu film berjudul Wakaf Ini gue bilang ajaib bukan karena udah se-uzon trailernya bakal jelek Atau filmnya bakal hancur gitu, enggak ya Gue bilang ajaib karena emang metode strategi perilisan trailer ini tuh ajaib gitu Jadi semalam, sebelum tengah malam gitu mungkin sekitar jam 12 kurang Itu gue buka Instagram, scrolling scrolling Ngeliat Instagramnya Cinema21 Dan disitu ada teaser trailer untuk Wakaf ini Gue langsung, wow, gue belum pernah denger nih film ini Gue cari ah di Youtube kan Eh yang keliatan kok adalah itu waiting gitu, menunggu premiere Gue cek premiere-nya, gue pikiran oh mungkin besok kali ya di Youtube premiere-nya Gue cek premiere-nya eh ternyata jam 12 malem Buat apa? Siapa yang mau nonton trailer jam 12 malem? Siapa yang mau nunggu ini mengantisipasi rilisnya sebuah trailer film jam 12 malem Dan itu untuk film yang belum dibangun hype-nya sebelumnya, yang film orang enggak tahu gitu Misalkan lu pengap di setan atau jai langkung gitu mungkin masih make sense Misalkan lu pasang trailer jam 12 malem Tapi gue yakin kedua film itu enggak akan melakukannya Karena ini langkah yang enggak jelas maksudnya apa Misal lu ngerilis trailer itu malam Jumat Kliwon Atau di sebelum malam satu surau gitu Itu make sense, karena itu adalah gimmick Itu gimmick yang dibangun untuk menciptakan atmosfer yang lebih horror Orang-orang penasaran, pengen nonton Sambil, anjir, gue nonton trailer malam Jumat Kliwon nih Iya betul, tengah malam itu memang serem ya Cuman pertanyaannya siapa yang nungguin tengah malam? Jadi ini baru ini gue melihat Sebuah strategi marketing perilisan trailer itu bukannya bikin orang-orang penasaran Dan kemudian nungguin untuk nonton Tapi malah sebaliknya, mengurangi peluang orang untuk nonton Dan mereka premiere Premiere YouTube itu kan fungsinya adalah untuk membangun hype nih Orang udah nungguin trailernya Terus kemudian premiere Biar mereka ya stay tune Pada saat trailernya pertama dipublish Ya gitu mereka langsung nonton Artinya udah harus ada hype sebelumnya Nah kalau orang-orang tuh belum dibikin tau Bahwa ada film wakaf yang akan merewis trailer jam 2 beras Ngapain lu premiere? Siapa yang nungguin anjing? Ya itulah yang harus dipelajari sama beberapa PH Khususnya PH baru Urusan taktik marketing di dunia digital ya Karena PH untuk film wakaf ini ya termasuk PH yang masih baru Walaupun kalau gue nyebut beberapa filmnya Beberapa dari kalian mungkin udah denger PH nya adalah Super Media Pictures Yang merilis 2 film sejauh ini Yaitu Roh Mati Paksa Dan yang kedua adalah film yang nilis baru beberapa waktu yang lalu Yaitu Bukan Cinderella Dan kalau di bukan Cinderella Super Media Pictures Ngasih kesempatan debut bagi Fuji Di wakaf ini gue semalam langsung cari-cari soal filmnya Ngasih kesempatan debut buat Putri Delina alias Dari situ udah bisa kebaca nih Taktiknya Super Media Pictures Yaitu dengan merekrut orang-orang yang punya banyak follower di media sosial Orang yang sudah punya status sebagai selebriti dengan gosip-gosipnya Berharap filmnya banyak ditonton Tapi ngerilis trailer masih jam 12 malem Memang Super Media Pictures ini Oke tapi sekali lagi gue gak akan suzon Meskipun banyak keajaiban di balik layarnya Tapi gue gak akan suzon dulu Gue akan tonton dulu ini teasernya Siapa tau lagi-lagi gue akan menemukan hidden game disini So mari kita tonton teaser trailer untuk wakaf Menarik sugus Eh bapak friendzone indonesia Bentar Pose demitnya Sambil ngunyah-ngunyah daging dia Anjir Liat aja Mana tadi Nah Anjir Dia ke kamera Dia melotot loh Oh ini ya Ada kayak sule ya Bukan sih Keserupan Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Eh Dah Ini lonceng Ada lonceng begitu Maksudnya tuh mau ngasih Easter egg gitu Buat pengap di setan Biar orang-orang penasaran gitu maksudnya Lu menutup trailer lu dengan sebuah close up nih Kelonceng Yang jelas akan mengiring penonton Mengiring otak penonton itu ke pengap di setan Itu dengan harapan apa? Dengan harapan penonton akan Wah Kayak pengap di setan nih pasti sama seremnya Ayo kita tonton coy gitu Terus ditambah tadi kan Di awal ada bapak friendzone kita ya Ada Egi Fedeli Yang juga main di pengap di setan Apakah itu memang ngeseng aja? Aneh Menurutnya gini Kalau misalkan pembuat filmnya ngomong Enggak 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 Itu gak sengaja Emang Egi Fedeli cuma main di pengap di setan Emang lonceng cuma ada di pengap di setan Enggak kan? Enggak Betul Memang gak kayak gitu Tapi nih Lu merilis film Cuma sekitar sebulanan setelah sequel pengap di setan Dan mau gimana pun Di film Indonesia Horor Indonesia Lonceng itu udah sangat identik dengan pengap di setan Lu shot itu dengan close up Di adegan tentang ibu-ibu yang lagi sakit tuh gak bisa gerak Lu gak mungkin gak berharap penonton lu Itu mengasosiasikan film ini dengan pengap di setan Lu ingin membuat penonton lu teringat pengap di setan pada saat nonton ini Itu tujuannya apa gitu Lu ngasih liat itu di trailer Seolah-olah ngomong Liat lu ini kayak pengap di setan Itu tujuannya apa Gak kemudian otomatis penonton akan mikir Wah kayak pengap di setan Pasti serem Enggak men Malah penonton bakalan mikir Ih apaan sih? Ini kenapa malah ngejiplak? Walaupun mungkin gak ngejiplak ya Walaupun mungkin cuma beberapa shot aja Yang memang dimiripin untuk tujuan tadi Untuk tujuan membangun obrolan Tapi kan penonton akan ngomong seperti itu Malah bakal bikin penonton ngomong Ah males lah Udah keliatan gak serem Terus kayak mau ngejiplak pengap di setan Males nah itu loh Ini gue gak paham lah Cara yang dipakai filmnya Untuk membangun obrolan penonton Ini gue gak paham jujur Semuanya serba terbalik Timing perilisan trailer Easter egg ke pengap di setan tuh Semuanya malam Buat penonton Gak tertarik nonton film lu Ini film penuh dengan segala miskonsepsi Tentang bagaimana mendatangkan penonton ke bioskop Tentang apa sih yang disukai sama penonton Penuh dengan stigma Stigma penuh dengan miskonsepsi Stigma tuh maksudnya gini Oh ini film mengingatkan ke film popular Berarti logikanya penonton akan datang dong Mengingatkan itu seharusnya bukan di hal Kayak oh ada lonceng gitu Enggak Ke atmosfer gitu Misalkan Ke kualitas gitu Kualitas yang disiratkan dari tentunya ya Kemudian pemakaian nama-nama besar Yang sudah punya status dan follower banyak di Metsos Itu udah terbukti sejak lama Bahwa itu tuh gak efektif mendatangkan penonton Nama-nama celebgram atau celebretis gosip Yang belum berpengalaman di film Dipake untuk kepromote Debut dia di layar lentar Itu udah terbukti Sangat-sangat terbukti Tidak efektif Penonton udah gini loh Udah berpikiran negatif terlebih dahulu Alah Celebgram jualan celebretis gosip gitu Mereka malah males nonton Walaupun misal ternyata filmnya gak jelek gitu Mereka udah males Mungkin hadapannya jutaan follower di Instagram itu Akan nonton Enggak Ada follower yang nonton Tapi gak seberapa pasti Yang nonton pure karena Oke gue follow orang ini di Metsos Gue akan nonton Enggak Terus pilihan jam untuk menilis thriller tadi juga sama Kayak semuanya tuh dipenuhi dengan Logika-logika cocok logi Yang dikarang-karang sendiri gitu loh Seolah orang-orang di balik film ini tuh Gak pernah bener-bener memperhatikan Perkembangan industri perfilman Indonesia Mereka punya belief sendiri Punya logika sendiri Yang kemudian diterapkan asal-asalan Gue kok agak emosi ya Sorry-sorry-sorry Ini agak emosi beneran Karena ya ampun nih 2022 loh Sudah waktunya film kita tuh melompat Lebih jauh lagi setelah kemarin Ada pandemi 2 tahun yang Bikin progres itu terhambat gitu Lah kok masih ada yang pemikirannya penuh Dengan miskonsepsi kayak gini Oke tadi adalah reaction Dan sedikit keluhan Keluh kesah gue Untuk teaser trailer dari WAKAF Yang akan tayang di bioskop Entah kapan Masih coming soon Dan ini masih teaser ya Belum trailer Please jangan lupa like video ini Lalu share Lalu komen di bawah Misalkan kalian mau request Trailer apa yang sih gue tonton Gue react Gue review Silahkan tuliskan apapun judulnya And we're shit hurry See you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax